Keluarga Besar Pasundan, warga Jawa Barat di wilayah Provinsi Papua menggelar syukuran satu tahun kepengurusan dengan melaksanakan family gathering yang bertema riung kula warga atau temu keluarga di Pantai Hamadi, Kota Jayapura pada minggu kemarin. Melalui momen syukuran kepengurusan satu tahun dapat meningkatkan tali silah turahni dan persaudaraan antara sesama warga Jawa Barat dan juga diminta berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan dengan menunjukkan sikap ramah dan tetak ramah di Tanah Papua. Ketua Pengurus Wilayah Pasundan Papua, N.T. Sutisna, mengatakan satu tahun kepengurusan Pasundan di wilayah Papua, warga Jawa Barat diminta untuk saling bahu-membahu dan tolong-menolong tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas, namun yang terpenting adalah memberikan kontribusi bagi Tanah Papua. Selain meningkatkan silah turahni dalam syukuran tersebut, N.T. juga mengumumkan keberadaan kooperasi serba usaha pagu-membahan Pasundan. Hal ini sebagai wujud nyata, warga Jawa Barat dalam mendukung peningkatan perekonomian. Alhamdulillah kami dalam rangka meningkatkan silah turahni warga Jawa Barat telah bisa meningkatkan persaudaraan antar warga Jawa Barat yang ada di Papua. Dan juga sudah tentu kami berharap bahwa dengan banyaknya warga Jawa Barat yang tergabung di dalam Papua Iban ini juga ini akan lebih mensolidkan peran serta daripada warga Jawa Barat di Papua untuk lebih bisa berperan aktif dalam pembangunan di Tanah Papua. Dan sudah tentu harapan kami adalah bagaimana warga Jawa Barat yang ada di Papua ini bisa menunjukkan sikap kesundaannya. Bagaimanapun juga orang Jawa Barat terkenal ramah, seliasa, seliasu, dan penuh dengan tatak ramah daripada orang tua kita yang ada di Jawa Barat. Yang terus juga menyampaikan pesan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil bahwa Jawa Barat sahabat Papua yang harus diimplementasikan yaitu berbaur dengan warga guna memberikan kontribusi dalam setiap bidang pembangunan. Ada pun kontribusi yang satu tahun ke pengurusan pasundan di Papua yaitu bantuan pendidikan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, pembagian sembako. Pihaknya berharap kebersamaan dan kekumpakan ini bisa memberikan nilai tambah sebagai pengurus wilayah. Agar lebih semangat telah menjalankan amanah warga Jawa Barat yang ada di tanah Papua. Dari Jayapura, Darul Metakin, Ayus Jayapura melaporkan.